Dan gue mau ngasih tau 10 hal penting yang perlu kalo ketahui sebelum masuk jurusan Really bro? Hai guys, jadi nama gue Clara dan gue mau ngasih tau 10 hal penting sebelum masuk jurusan arsitektur Let's go Jadi gue tuh jurusan arsitektur di Universitas Parayangan dan Ya, kita mulai Nomor satu Jadi kalo masuk arsitektur itu harus bisa gambar gak sih? Dan jawabannya adalah Ya, lo harus bisa gambar Ini gak perlu gambar lo bagus-bagus banget Kayak sampe Ya pokoknya ngerti lah gambar bagus banget kayak gimana Tentang ya pasti dasar-dasarnya lo harus ngerti dulu Kayak gimana cara bikin garis Gimana cara bikin bayangan Gimana cara bikin perspektif Nah, lo mesti tau itu dulu Nomor dua Jadi Ini penting banget sih Ini justru lebih penting daripada yang lain Lo harus tau dulu Lo pengen banget masuk arsitek itu kenapa Dan tujuan lo apa Supaya lo pas menyerah di tengah-tengah Nanti misalnya nih Misalnya aja nih Lo menyerah gitu di tengah Aduh, gue udah gak bisa lagi Jadi lo inget gitu Tujuan lo yang bener itu apa Kalo misalnya lo masuk arsitek karena gampang dan pengen kaya Enggak itu salah Ini tuh mau kaya tapi susah banget Enggak segampang itu Jadi kaya Karena masuk arsitek Kecuali lo punya modal banyak banget Yaudah masuk aja gak apa-apa Nomor tiga Terus Masuk arsitek itu Kerjaannya enak-enakannya Cuma gambar doang Salah Masuk arsitek itu tugasnya banyak banget Yang berat tuh itu Karena lo pasti akan merevisi terus-terusan Sampai pada akhirnya lo mencapai tahap Di ACC sama dosen Terus nomor empat Nomor empat ini adalah Ada hitungannya Iya ada hitungannya Terus bukannya kata arsitek cuma gambar Enggak itu salah Arsitek tuh gak cuma gambar Kalo di kampus gue Itu tuh kita pasti ngitung Entah mau ngitung kolom lah Mau ngitung balok Terus ada juga sampe ngitung Reservoir atas bawah Itu tuh kayak tangki air Terus habis tuh ada ngitung Jumlah kapasitas Jumlah Jumlah pipa lah Jumlah apalah Pokoknya semua dihitung sama kita Itu gak tau Gue gak tau kalo kampus lain bagaimana Cuman kalo di kampus gue pasti Jadi kayak Misalnya nih bangunan lo nih Ini masih studio nih Bangunan lo terus Perlu kolom berapa Berapa lo harus ditunggu sendiri Dan gak mungkin kayak lo capok aja Soalnya kayak Ah itu paling 20x20 bisa Enggak Gak bisa kayak gitu Lo kayak mesti ada dasarnya Dan Kalo bisa ditanya Lo mesti bisa jawab Yang kelima ini Lo bakal buang biayanya banyak Jadi Semester awal tuh Gue Disuruh beli penggaris dewa Penggaris dewa tuh bentuknya segitiga Dan biasanya tuh Mereknya rotring gitu ya Kalo yang murah masih gel Terus abis itu Harganya tuh ya Gak tau sih terakhir berapa Pokoknya waktu itu terakhir gue beli Rp120.000 Iya Penggaris Rp180.000 Semakin ke atas sih Keperluan lo untuk beli Kayak drawing pen gitu-gitu Akan berkurang Karena gue sekarang Udah SPA 6 kan Dan itu tuh lebih kayak Ke komputer Nah Jadi tuh harus di print kan Nah semakin ke atas Semakin banyak lo nge print Semakin banyak Buang Buang buat nge print kertas Sekarang nomor 7 Dan nomor 7 itu adalah Deadline Ya deadline pengumpulan Itu pasti ada Dan Iya lo harus patuhin aja Kalo gak lo dapet diter Kalo bisa Dicicil Jangan sampe kayak Kayak SKS gitu 8 Nah nomor 8 ini Masalah Begadang Dan Iya Awal-awal nih Lo pasti ngomong Ah gue gak mau begadang Gue mau rajin Awal-awal sih masih bisa Kayak SPA 1-2 Gak begadang Tidur siang Terus kerja anak ke cafe Nongkrong Wah masih bisa tuh SPA 1-2-3 tuh masih bisa SPA 4 mungkin juga masih bisa Tapi Semakin ke atas Waktu nongkrong lo Jadi bakal dikit Dan ini beda banget sama Kayak begadang lo main game lah Begadang lo nonton lah Lo tuh udah cape banget Udah jam Mulai dari jam 2 tuh ya Otak lo tuh udah mulai Udah mulai nge-fresh gitu Kayak otak lo bakal beku 9 Kesembilan Udah Sidang Nah kalo di sekolah gue Di sidang tuh kayak Lo berdiri Depan Terus ada 3 orang Dosen Ngelatir lo Ngelatir lembar kerja lo Terus nanyain Ini kan apa begini Konsep kamu apa Itu strukturnya bagaimana Itu bisa berdiri gak Itu Itu talangnya gimana Air hujan gimana Nah itu semua lo Harus siap Mental Dan oh iya Ini terakhir Tadi kelupaan Kan udah pernah Gue harus tau nih Lo tiap Studio pasti ada Resistensi Dan Lo harus pinter ngomong Tapi bukan berarti Ngibul ya Itu maksudnya Pinter ngomong tuh kayak Lo mendalami Misalnya Lo pasti akan buat konsep Jadi konsep tuh Pasti yang Jadi dasar lo gitu Apa lagi ya Tapi menurut gue Kalau misalnya lo bener-bener Pengen masuk arsitek Ngel aja Karena Gue sekarang Udah 96 Dan Di tengah-tengah Itu tuh Sempet banget kayak Aduh gue pengen keluar Gue pengen Baju Gue pengen ganti jalisan Kayak Gue udah sampe Ngomong ke Orang tua gue Supaya Pindahin gue sekolah Karena Itu gila banget Kayak Beratnya tuh Setengah mati Jadi Buat kalian Yang Lagi Masuk arsitek Lagi mau masuk arsitektur Atau lagi Lagi di dalam jurusan arsitektur Jangan patah sangat Karena Capek gak sih Kayak lo Misalnya lo udah 2 tahun 3 tahun Masuk arsitek Terus Atau enggak Lo udah mempersiapkan Selama ini Untuk masuk arsitek Terus tiba-tiba Lo tengah-tengah Pengen keluar Itu tuh kayak sayang banget kan Terus kayak gak ada Buktinya gitu Gak ada Sertifikat atau apa Yang menyatakan Lo pernah masuk arsitektur Sampai Disini videonya Semoga Semoga Kalian cepat lulus Dan kalian yang mau masuk arsitektur Semoga masuk Supaya Bisa merasakan Apa indahnya Menjadi anak Arsitektur Arsitektur Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye